2023 tuh jadi tahun terburuk banget buat pegiat lingkungan, karena banyak banget kemunduran yang terjadi sepanjang tahun ini. Dan buat gambaran seberapa buruk 2023, kita bahkan tuh sekarang udah mengenal istilah Global Boiling atau penidihan global. Jadi udah bukan lagi tuh yang namanya Global Warming. Dan tepat saat video ini dirilis, itu 30 hari lagi kita akan melaksanakan pemilu. Kalau sebelum-sebelumnya kalian tuh golput, sekarang mendingan jangan deh. Karena kalau misalkan kalian golput, salah pilih itu susah pulih. Halo, gue Sherina, penulis konten di Greenpeace Indonesia. Dan saya Andika, Regional Insights Koordinator dari Greenpeace Asia Tenggara. Lewat podcast kali ini, kita akan cawe-cawein di-share. Eh, emang gak bahaya? Tapi jangan kawain ter teman-teman, supaya teman-teman gak salah pilih, di episode ini tuh kita akan jabarin key moments apa aja yang udah terjadi di Greenpeace selama setahun belakangan. Di sini gue akan bagiin key momentsnya per bulan, gue akan bacain key moments di 3 bulan pertama, dan di 3 bulan terakhir. Jadi, siap banget nih, Kak? Siap, siap ya? Siap. Baru banget ngerayain tahun baru 2023, netizen Indonesia udah digegerin aja sama pulau Indonesia yang dijual online di situs luar negeri. Pulau Pananggalat namanya, adanya di Sumatera Barat. Dan pulau itu diobral dengan harga 15 miliar rupiah di website internasional Surf Properties. Dan gilanya lagi, penjual pulau dengan luas 17 ribuan meter persegi ini dikabarkan WNA yang mengaku memiliki sertifikat tanah pulau ini. Lah, emangnya bisa ya WNA punya hak atas pulau bangsa Indonesia? Masih di bulan Januari nih, Jazirah Arab yang dikenal dengan gurun tandusnya tiba-tiba menghijau. Biasanya tuh wilayah Mekah dan Madinah tuh cuma diguyur hujan 2-3 kali lah dalam setahun. Cuman karena diterpah hujan berhari-hari dan besar-besaran, sekarang tuh padang tandusnya udah mulai menghijau karena vegetasi. Apakah ini bagus? Ya, kalau menurut hadis sih ini pertanda buruk ya. Fenomena cuaca ekstrim ini tuh dapat dilihat sebagai dampak resisi iklim yang makin nyata lah kurang lagi. Sekarang kita masuk bulan Februari. Hasil tangkapan layar menunjukkan bahwa Bamsud, ketua MPR, menggunakan kulit harimau sebagai taplak meja. Memajang apalagi memiliki hiasan dari hewan langka dan dilindungi seperti harimau Sumatera tuh ngelanggar undang-undang loh. Ada aturannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Namun ya Bamsud ngeles katanya sih lewat postingan Instagramnya beliau mengatakan offset tersebut imitasi dan buatan UMKM lokal. Padahal yang kira-kira yang gini bukan Sur? Hmm, hmm. Tapi kok yang di posting yang ini? Ya, jadi gimana ya berusaha buat gak sung-sung tapi kayak gak bisa gitu rasanya. Pada 17 Maret, Greenpeace mengadakan Festival Ranipa atau Suara Jernih Papua. Acara ini nih bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat, khususnya sih masyarakat perkotaan ya, mengenai kekayaan alam serta keaneka ragaman hayati tanah Papua yang bersatu padu dengan karifan lokal budaya masyarakat adatnya. Hmm, by the way, Sher, kenapa sih memang Papua sebegitu pentingnya buat Indonesia? Ya, penting banget sih Pak. Karena Papua adalah benteng terakhir bangsa Indonesia dalam memerangi krisis iklim. Tapi sayangnya oligarki mulai melirik hutan Papua untuk industri ekstraktif. Padahal tuh yang kayak kita ketahuin Papua bukan tanah kosong. Ada ratusan suku, bahasa, keaneka ragaman hayati di dalam hutan-hutan Papua yang masih terjaga. Nah, kita masuk ke bulan Maret ya, Sobat Lingkungan. Bulan Maret kemarin, Budi Pego ditangkep. Tapi siapa sih dia? Dia adalah warga sipil penolak tambang emas di desanya. Nama desanya Desa Sumber Agung, letaknya di Banyuwangi, Jawa Timur. Tambang ini memberikan dampak buruk terhadap kehidupan sosioekologis kepada empat desa sekaligus. Teren pemidanaan aktivis lingkungan ini tuh bukan hal baru ya di Indonesia. Ini baru satu di antara puluhan lainnya yang terjadi di tahun 2023. Miris sih. Nah, udah bulan Maret nih Pak. Sekarang giliran lo yang bacain bulan berikutnya. Oke? April 2023 itu identik dengan Ramadan dan Idul Fitri. Bulan di mana umat muslim diwajibkan puasa dan menahan diri. Tapi, tau gak sih Sher? Kalau di bulan yang harusnya kita menahan untuk makan dan minum segala hawa nafsu, itu umat muslim di Indonesia itu paling banyak juga buang makanan. Beneran? Tapi, ini dia nomor dua terbanyak sedunia. Terus nomor satunya siapa? Coba tebak. Cina? Bukan. India? Nepal? Bukan. Yang pertama itu adalah Arab Saudi. Nah, yang gak kalah ironi lagi nih. Udah lah nomor dua negara yang suka bong-bong makanan, ternyata angka kelaparan dan stunting di Indonesia juga jadi yang tertinggi di ASEAN. Bah! Ini nih, ini pernah kita bahas di podcast Umah for Earth sama Ustadz Azari. Cari tau fakta lengkapnya nih di sini. 17 April 2023 itu ada satu peristiwa yang mengejutkan. Di mana PJ Gubernur Jakarta itu menggusur jalur sepeda di wilayah Pasar Santa. Jalur sepeda yang juga sebagai troto art integrasi ini disulap Pak PJ Gubernur jadi jalan raya. Alasan beliau bisa mengurangi kemacetan di sekitarnya. Padahal yang terjadi justru macet luar biasa setelahnya. Hadeh, ini program bagus kayak gilur sepeda gini. Bukan dilanjutin, mahal busurin. Gak bener. Kurang, kurang. Dari tadi kan beritanya negatif terus. Sekarang kita punya nih berita yang positif. Kamu tau kan masih ada perbudayaan modern yang menimpa awak kapal kita? Dalam KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, pada 10 Mei 2023, ASEAN bersepakat deklarasi dan mengadopsi penempatan dan perlindungan nelayan migran. Nah, langkah ini sangat penting. Apalagi ASEAN dikenal sebagai pemasok utama nelayan-nelayan migran di dunia. Dengan adanya hal ini, perlindungan terhadap nelayan migran jadi lebih jelas hukum dan aturan perlindungannya. Kamu gak mau kan dengar ada lagi nelayan atau kapal kita yang disiksa, kerja paksa, atau bahkan meninggal dan jenazahnya dilarung di lautan. Kasian banget gak sih? Kayak gitu. Tanggal 12 Mei 2023, teman-teman aktivis dari Greenpeace Indonesia bersama dengan koalisi itu melakukan aksi di rapat umum pemegang saham Adaro. Adaro itu sebuah perusahaan energi milik seorang berpengaruh di negeri ini. Alih-alih melakukan transisi energi, perusahaan ini justru ingin membangun PLTU baru di Kalimantan Utara dengan energi kotor batu bara. PLTU ini nantinya akan menyuplai pembangunan smelter aluminium baru di sana. Aksi ikonik ini mendapat banyak komentar positif di Jagatmaya dan memberikan awareness kepada masyarakat luas betapa kotor dan kamaknya industri batu bara serta oligarki yang terlibat di dalamnya. Pada 15 Mei, Jokowi menandatangani PP26 tahun 2023 yang di dalamnya mengizinkan kembali ekspor pasir laut yang padahal sudah dilarang pemerintah sejak tahun 2003. Tiga, regulasi ini mengizinkan kembali pengerukan, pengisapan, dan ekspor pasir laut yang sudah pasti akan menghancurkan ekosistem laut. Selain itu, aktivitas ini juga akan memicu percepatan tenggelamnya pulau-pulau kecil di sekitar wilayah yang ditambang. Lalu, untuk apa dan siapa ekspor pasir ini? Yang jelas, bukan buat masyarakat luas. Juni ini adalah bulan yang paling bikin stres di tahun 2023. Pasalnya, banyak oligarki kita dimanjakan bisnis legalnya oleh pemerintah kita sendiri. Pada tanggal 23 Juni, KPK menyatakan ada ekspor nikel yang ilegal selama 2020-2023 ke Cina. Ini membuat Indonesia rugi Rp14,5 triliun. Diperkirakan, ada 5 juta ton biji nikel yang telah diekspor ilegal ke Cina. Pihir tinggi ini? Nih sih, itu lima jiti, ikilingin, apa? Disengaja. Kayaknya disingi, jini. Itu tadi baru nikel. Nah, di bulan ini juga, 3,3 juta lahan sawit ilegal itu mau diputihkan. Di Indonesia sendiri, itu udah ada 16,8 juta hektare lahan sawit. 3,3 juta hektarenya itu ilegal. Lalu, bukannya menangkap para pelaku dan pemilik lahan ilegal tersebut, pemerintah malah ingin memutihkannya menjadi legal. Ada jawaban Pak Luhut pas konferensi persen. Dia bilang gini. Iya. Nah, kita apain lagi. Masa iya mau kita copotin? Dagi kamu aja, kita putihkan terpaksa. Kalau negara menegalkan yang ilegal kayak gini nih Pak, ini justru malah bisa jadi contoh buat masyarakat luas gak sih jadinya? Juli dikenal sebagai bulan bebas plastik. Nah, Greenpeace bersama organisasi-organisasi lain membuat event pawai bebas plastik. Ratusan anggota masyarakat, aktivis, public figure, serta mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Bu Susi Pujastuti ikut turun dalam barisan pawai bebas plastik. Ini dilakukan untuk menyurahkan dan mendorong pengurangan sampah, khususnya sampah plastik. Taukah kalian bahwa pawai bebas plastik sendiri menjadi bagian dari kampanye global yang dikenal sebagai plastik free Julai? Secara khusus, berfokus pada pengurangan penggunaan plastik sekali pakai pada bulan Juli. Pokoknya, kalau masih ada yang ketahuan pakai plastik sekali pakai, biarin aja nanti ditenggelmin sama Bu Susi. Tenggelamka! Udah, tenggelmin aja Bu. Aku nanggut. Tenggelmin aja parah. Prestasi baru diukir Jakarta sebagai kota dengan udara terkotor di dunia menurut Air Quality Index. Pada Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 dengan nilai AQI 156. Jakarta umbul atas Dubai dan Lahore yang masing-masing memiliki nilai AQI sebanyak 140 dan 134. Polutan utama Jakarta adalah PM 2,5 dengan konsentrasi 58 mikrogram per meter kubik. 11,6 kali lebih tinggi dari panduan WHO. Kenapa udara Jakarta bisa seberhatiin itu? Ada banyak faktor. Bisa dari transportasi, industri, dan batu bara. Jumlah kendaraan bermotor di Jakarta ada 23 juta. Dua kali lipat dari jumlah warganya. Lalu di timur Jakarta, di wilayah Bekasi, Karawang, dan Cikarang, itu merupakan wilayah industri berat. Dan ada 16 PLTU kotor batu bara yang mengepung Jakarta. Hmm, sedap. Jepang itu kan jadi negara yang kita tahu bersih banget. Mungkin salah satu negara terbersih di dunia. Dia itu kayaknya kalau jadi negara terbersih jarang buang sampah. Tapi sekalian buang sampah ngeri, guys. Ngeri. Yang dia buang itu limbah nuklir ke lautan. Tahu dong seburuk apa dampak limbah nuklir ini. Nah, lucunya, buat meredam tekanan masyarakat, PM Jepang justru makan ikan di pasar Tokyo untuk nunjukin air lautnya nggak tercemar. Smell fishy ya, guys. Smell fishy. Di bulan September, itu ada banyak acara yang seru nih Sobat Lingkungan. 100 anak muda adat berkumpul di desa hutan pertama Papua, Sorong Selatan, untuk mengikuti Forest Defender Camp. Sebagai anak muda adat, mereka sama-sama memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu menjaga hutan Papua. Hutan Papua sendiri adalah benteng bangsa Indonesia juga dunia dalam memerangi krisis iklim. Setelah industri ekstraktif masuk dan sukses menghancurkan hutan-hutan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, kini para oligarki ini udah siap-siap nih untuk menghancurkan hutan-hutan yang ada di Papua. Hmm, mengerikan. Takut banget. Takut. Sejak awal September, itu banyak terjadi kebakaran. Salah satunya itu yang ada di TPA Sari Bukti Bandung, yang menyebabkan Bandung Raya ini jadi darun campah. Sampah berserakan di mana-mana, di jalan, di sudut-sudut kota, karena memang nggak bisa diangkut, soalnya TPA-nya itu kebakaran. Sebelumnya, telah terjadi kebakaran di TPA lainnya di beberapa wilayah, seperti TPA Penunjah Kabupaten Tegal, TPA Putri Cempu di Solo, TPA Kopi Luhur di Ketamatan Harga Mepi, Kota Cirebon, dan TPA Jatibarang, Semarang. Timbul pertanyaan nih, kenapa ya kok bisa itu bareng-bareng kebakarannya? Ada yang sengaja bakar kah? Hmm, tapi ini kita nggak bisa subzone sih kalau ini ya. Abayun dulu apa penyebabnya, biar kita nggak bisa salah-salah menuduh kebakaran ini terjadi karena dibakar atau tidak. Kami sudah rangkum semuanya di podcast ini, bisa kalian cek di sini. Di bulan September ini, Greenpeace juga ikut dalam salah satu festival musik terbesar yang ada di Indonesia. Greenpeace ikut di Pestapora! Pestapora! Festival musik ini melibatkan 105 musisi, dan dihadiri oleh 102.000 pengunjung selama 3 hari penyelenggaraannya. Di sana tuh ada apa aja sih, Pak? Kemarin tuh kita biasa kampanye melakukan sosialisasi, edukasi, dan memberitahu ke orang-orang untuk ikut menjaga kelestarian ibu bumi kita ini. Karena di sana itu kan banyak banget pengunjungnya, dan kita harap mereka itu tetap bersenang-senang, tapi juga tetap memperhatikan kelestarian ibu bumi kita. Eh, nggak lupa juga, kita tuh ngadain charging station dari solar panel kan di sana. Betul! Terus kemarin kita ada konser tanaman juga yang dihadirin sama bottle smoker. Terus, aduh banyak banget deh yang lainnya yang seru-seru pokoknya. Nah, di sini karena emang audiensnya itu adalah anak-anak muda, jadi kita harap bahwa anak-anak muda itu bisa teredukasi dengan soal-soal lingkungan, sehingga masa depan kita jauh lebih baik. Nah, sekarang kita masuk ke bulan Oktober ya, Sobat Lingkungan. Pada tanggal 6 Oktober kemarin, Greenpeace kembali mengadakan aksi damai untuk mengkritisi pemilu tanpa oligarki. Sejak subuh, para aktivis dan relawan Greenpeace udah berenang dan memasang instalasi sendi gurita oligarki di tengah bundaran HI. Belum selesai menyelesaikan aksinya, para aktivis langsung ditahan sama aparat di sekitar jam 8 pagi. Tapi untungnya dilepasin sih, walaupun lama. Pada 31 Oktober kemarin, gugatan suku Aoyu memasuki babak akhir setelah 7 bulan persidangan. Suku Aoyu adalah suku asli Papua yang tanahnya dirampas untuk kelapa sawit dan industri ekstraktif. Mereka memilih melawan perusahaan tersebut secara legal dan terhormat melalui jalur hukum. Sekarang kita masuk ke bulan November. Di dunia ini ada satu konferensi lingkungan yang dihadiri dari berbagai negara untuk membahas masalah iklim. Cuman nyatanya event tahunan yang dihadiri banyak negara ini cuma jadi ritual tahunan aja, tanpa dampak nyata. Apalagi kalau bukan COP28 yang tahun 2003 lalu diadakan di Dubai. Ada satu kemunduran besar yang justru terjadi di event ini. Sultan Al-Jaber berencana membuat kesepakatan soal energi fosil dengan 15 negara delegasi selama COP28. Nah, dampaknya apa sih? Hal ini tuh ngebuat wacana transisi meninggalkan bahan bakar fosil atau PESOT malah berubah, jadi mengurangi energi fosil. Hmm, COP28 udah 28, bumi makin dicuriga COP29, kita meleleh nih. Iya, takut. Greenpeace. Green and peace. Jelas, organisasi ini tuh gak cuman mengkapanyekan greennya aja. Tapi wajib peace-nya juga, ya karena tak ada satupun kebahagiaan di medan perang. Greenpeace pada 3 November lalu melakukan aksi damai bela Palestina di Jakarta sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan kepada korban perang di Gaza atas okupasi militer pemerintahan Zionis. 28 November kemarin, puluhan volunteer Greenpeace Indonesia dari berbagai kota berkumpul di Sukabumi. Greenpeace Indonesia sendiri tiap tahunnya memang menerima ratusan sampai ribuan pendaftar kegiatan volunteer baru. Nah, buat lo semua daripada jadi relawan politisi, mending bertindak langsung sih demi ibu bumi. Emang bisa? Gimana caranya? Kasi tahu dong, Sher. Bisa. Daftar langsung aja jadi volunteer Greenpeace Indonesia dengan klik-klik di sebelah sini. Sini? Di mana nih klik? Di sini pokoknya. Tanam singkong di lahan food estate. Cakup! Eh, panennya malah jagung. Eh, kirain panen. Ternyata beneran eneng ya? Ini beneran, beneran. Jadi, Pak, 11 Desember lalu, Menteri Pertanian mengunjungi proyek food estate di Kalimantan Tengah. Netizen dihebohkan dengan tanaman jagung yang terlihat subur. Namun ternyata ditanam di media polybag. Tapi, Sher. Ini serius di pertanyaannya. Kenapa si food estate ini bisa gagal? Ya, jelas gagal sih. Karena lahan gambut tuh sebenarnya belum tentu layak dimenfaatin untuk pertanian. Sebab cenderung memiliki kadar asam tinggi dan tingkat kesuburan yang rendah. Gagalnya proyek food estate ini bukan hal baru. Dulu pas jamannya Pak Harto pernah gagal juga. Eh, sekarang gagalnya malah di Pak Ramo. Takut. Takut. Ada celang bakso nggak sih? Baksa. 19 Desember kemarin, Greenpeace bersama Selios meluncurkan riset yang menyatakan cuan berlimpah buat Indonesia jika mau serius transisi ke green economy. Dalam riset tersebut, dinyatakan kita bisa mendapat PDB tiga kali lipat hingga 2.943 triliun dan potensi sebanyak 19,4 juta lapangan kerja dalam 10 tahun. Green economy? Apaan tuh, Syar? Kasih tau dong. Tapi kayaknya bakalan panjang banget kalau digelaskan di sini. Kayaknya bisa langsung aja dibuka hasil risetnya di sebelah mana? Sebelah mana ya? Sebelah situ lah pokoknya. Ini karena Prof Mahfud adalah ahli hukum, saya ingin bertanya bagaimana regulasi untuk karbon capture and storage. Pada 22 Desember kemarin, karbon capture and storage dibahas panas dalam debat Cawapres oleh salah satu Cawapres. Karbon capture and storage hanyalah akal-akal industri minyak bumi supaya seolah-olah terlihat hijau. Padahal mah, ya tetap merosak bumi. Simpelnya, CSS mencoba mengubur miliaran ton karbon di bawah tanah agar tidak menyebabkan pemanasan global. Dengan teknologi karbon sequestration, karbon dioksida dari pembangkit listrik batu bara dan cerobong asap industri ditangkap. Kemudian menyimpannya secara permanen dalam formasi batuan bawah tanah dan aquiver. Padahal teknologinya belum terbukti dan 40% jauh lebih mahal dibandingkan tenaga surya. CSS juga menjadi dalih para industri kotor supaya bisa terus mengekstrak minyak bumi dan batu bara sebanyak-banyaknya, namun tetap terlihat hijau. Yah, greenwashing. Padahal teknologinya belum terbukti dan 40% jauh lebih mahal dibandingkan tenaga surya. CSS juga menjadi dalih para industri kotor supaya bisa terus mengekstrak minyak bumi dan batu bara sebanyak-banyaknya, namun tetap terlihat hijau. Padahal CSS sudah terbukti gagal dan ditinggalkan di banyak negara maju, misalnya kayak Norwegia, Amerika, dan Inggris. Nih, kritik mulu nih greenwashingya, solusinya apaan? Ya jelas lah, transisi energi terbarukan ramah lingkungan yang udah jelas, simple, strike to the point. Nah, itu tadi rangkuman kita selama 2023. Tapi sedih banget dah, kayaknya kayak banyak kemunduran, banyak mudurotnya gitu. Tapi nggak boleh gitu, Syir. Kita harus optimis supaya di tahun 2024 itu kita bisa lebih peduli lagi sama lingkungan. Makanya kita bikin nih konten-konten kayak gini. Bener banget sih, Pak. Kita emang kudu optimis. Tapi buat teman-teman yang tetap mau nonton konten kayak gini, jangan lupa pantengin terus YouTube Greenpeace Indonesia. Dan selamat mencintai ibu bumi! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.